Kali ini aku akan kasih tau kalian tegak teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Kalau udah yuk langsung aja deh kita masuk ke tegak tekinya. Rinal adalah seorang detektif yang sangat terkenal di Indonesia. Sudah banyak kasus kriminal yang ditangani baik olehnya. Pada suatu hari dikabarkan kalau ada pengedar narkotika yang sangat bebas keluar masuk ke Indonesia. Dicurigai seorang bandar itu bernama Rian dan dia gak pernah merubah list barang bawaannya tuh. Tapi saat dalam pengecekan sinar X di bandara, petugas juga gak menemukan benda haram itu. Akhirnya detektif Rinal turun tangan untuk menangani kasus ini dan bergegas ke bandara guys. Setelah sampai memang benar di kopernya gak ada narkotika yang disembunyikan. Akhirnya detektif memintali sebarang yang ada di kopernya Rian tuh guys. Ternyata kopernya berisi seperti ini. Hmm, kalau dilihat-lihat sih barangnya aman-aman aja ya. Tapi sebenarnya dia menyimpan benda haram itu di kopernya lho. Menurut kamu dimanakah Riza menyembunyikan narkotikanya? Yuk bantu detektif Rinal dan aku kasih kamu waktu 5 detik. Udah tau dimana dia menyembunyikan narkotikanya? Jadi jawabannya di dalam pasta giginya guys. Kok gitu? Coba deh kamu perhatikan. Dia membawa pasta gigi tapi gak pernah membawa singkat giginya saat dia pergi kemana-mana ya. Gimana? Sulit apa mudah nih? Coba kasih tau kita di kolom komentar dong. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Raka adalah orang yang sangat menyukai semua jenis kucing guys. Pada hari kami sore dia pergi untuk beli kebutuhan kucing-kucingnya. Saat dia kembali ke rumah, kucing Raka yang paling lucu telah hilang tuh. Akhirnya dia nelfon polisi untuk menyelidiki kasus ini. Polisi pun memanggil para tetangga Raka yang diduga mencuri kucingnya guys. Tetangga pertama adalah Yasir. Dia bilang, aku sama sekali gak melakukan hal itu pak. Aku di rumah memelihara ikan hias. Jadi gak mungkin aku ngambil kucing si Raka. Yang ada ikan-ikanku dimakan oleh kucing pak. Tetangga kedua adalah Rido. Dia bilang, mana mungkin aku mencuri kucing kamu Raka. Aku memang dulu sempat punya kucing. Tapi dia meninggal. Terkadang aku sangat kangen dengan kucingku dulu. Tetangga ketiga adalah Adit. Dia berkata, kamu kan tau kalau aku gak suka kucing. Lagian kan kita juga udah kenal dari kecil. Masa aku tega sih buat ngambil kucing kamu? Setelah mendengar alasan para terduga, akhirnya polisi mengetahui siapa yang telah mencuri kucingnya Raka guys. Kalau menurut kamu sendiri, siapa sih yang udah ngambil kucing dari Raka? Aku hitung mundur 5 detik buat kamu cari tau jawabannya. Udah nemu siapa yang melakukannya? Jadi pelakunya adalah Rido guys. Karena kalau kamu perhatiin, ada bekas luka cakaran di tangannya lho. Dan udah pasti itu cakaran dari seekor kucing ya. Kamu juga udah curiga gak nih sama dia dari awal? Coba tulis di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga Di sebuah kota terjadi kerusuhan di mana ada rumor yang mengatakan bahwa ada manusia serigala yang berkeliaran pada malam hari. Serigala itu telah menculik anak-anak yang ada di kota loh guys. Karena penasaran, polisi pun akhirnya mencurigai beberapa tersangka yang diduga adalah manusia serigala karena mereka sering keluar malam. Yang pertama ada Bayu. Ia bilang, mana mungkin aku manusia serigala pak? Lagian juga aku keluar malam karena lagi mencari inspirasi untuk menulis novelku. Yang kedua ada Juno. Ia bilang, siapa bilang aku sering keluar malam? Kalau aku keluar malam karena aku ingin berangkat kerja pak. Yang ketiga ada Septian. Ia mengatakan, jangan asal tuduh pak. Aku sering keluar malam pada minggu ini karena lagi bergantian menunggu ibuku yang sakit. Kalau bapak gak percaya, bapak bisa memeriksanya di rumah sakit ya pak. Setelah menginterogasi para pelaku, akhirnya polisi pun tahu siapa yang merupakan manusia serigalanya tuh. Coba kamu perhatikan mereka dan aku beri kamu waktu 5 detik buat cari tahu ya. Udah tahu siapa yang merupakan manusia serigalanya? Jadi jawabannya adalah Juno guys. Coba aja kamu perhatikan giginya tuh. Dia memiliki taring dan matanya juga seperti serigala ya. Kamu jawabnya yang mana nih? Kalau sama kayak aku, coba dong tulis di kolom komentar ya. Teka-teki keempat Pada minggu pagi, sebuah kota dikejutkan dengan hilangnya beberapa ekor anak singa dari kandangnya di sebuah kebun binatang. Diketahui pencurinya adalah orang yang juga bekerja di kebun binatang itu guys. Akhirnya polisi pun menyelidiki kasus ini dan mendatangi rumah para tersangka. Reza, si sang pawang singa berkata, Aku sama sekali gak tahu soal menghilangnya anak singa di tempatku bekerja. Karena aku seminggu ini cuti, karena istriku pengen melahirkan pak. Tegas sekali orang itu mencuri anak-anak singa yang tidak berdosa. Akbar, si sekuriti berkata, Aku kemarin memang jaga malam pak. Aku sangat takut dengan binatang buah seperti itu. Jadi ngapain aku harus mencuri anak-anak singa? Reno, si petugas kebersihan, mengatakan, Aku kemarin gak mendapatkan bagian untuk membersihkan kandang singa pak. Jadi aku gak tahu kalau ada singa yang hilang. Lagian jahat banget sih yang mencuri anak-anak singa itu. Setelah polisi mengunjungi rumah mereka, akhirnya polisi pun tahu siapa yang telah mencuri anak singa guys. Menurut kamu siapa di antara mereka yang merupakan pencurinya? Aku hitung mundur 5 detik buat kamu cari tahu pelakunya. Siapa nih guys yang udah melakukan hal tersebut? Jadi jawabannya si akbar ya. Coba aja tuh, kalian lihat deh rumahnya. Ada jejak kaki dari singa kecil ya. Padahal dia bilang kalau dia takut sama binatang buas tuh. Mungkin untuk membohongi polisi makanya dia harus ngibul ya guys. Kamu jawabannya sama gak sama aku? Tulis di kolom komentar dong. Teka teki kelima Di teka teki terakhir ini menampilkan dua guru yang lagi mengajar di sebuah sekolah guys. Dengar-dengar katanya ada di antara mereka seorang guru yang merupakan pembunuh. Coba kalian perhatikan salah satunya ya. Karena kalian akan nemukan beberapa clue untuk menjawab teka teki ini. Langsung aja 5 detik dari sekarang. Gimana, udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia guys teka teki logika yang paling-paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tau aku di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke temen-temen kalian ya. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!